Terima kasih telah menonton! Kau ikhlas ga usah! Ikhlas? Tapi sebelum gue darat tinggi mendingan lo ambil deh! Lo tau ga sih usus goreng? Ini pertama kalinya lo kita gandengan setelah lo sepakat Kalo kita ga akan kenal lagi. Hari ini akan gue ingat selamanya Kalo perlu gue ga akan cuci tangan Biar bekas tangan lo masih menempel di tubuh gue Aduh lo tuh bisa ga sih lo tuh serius? Sebentar aja! Gue bingung deh sama lo Gue pikir drama yang lo lakuin tadi tuh lucu gitu Lo pikir gue buat keputusan buat kita ga saling kenal lagi tuh semua bercandaan apa? Lo kenapa sih usus goreng kok sensi banget? Yaudah deh iya maaf Ya karena gue itu serius batu bata Gue serius mau move on dari situasi ini Yaudah kan gue udah minta maaf Jangan cuma maaf doang Yelah gen kan gue udah Gue tuh kayak begitu Karena gue cari perhatian Gue ga nyangka lo bakalan sensi kayak gini Lo lakuin dong yang gue minta Minta maaf doang Kursus goreng Pesan satu ya mas Boleh neng Berapa harganya? 12 ribu neng Semua abu harganya sama Wah Segar banget kayaknya jus yang dibeli usus goreng Gue pingin beli sih Tapi harganya 12 ribu Tadi gue udah beli makanan di warteg 15 ribu Kalo gue beli lagi Abis duit gue Gue harus bisa ngebiasain diri buat berhemat Glu gue gampang buang-buang duit Karena gue tinggal pake kredit card Tapi sekarang Sekarang gue harus kerja Jadi gue ga boleh boros Makasih ya Makasih ya Makasih sayang Buat lo Buat lo Gue ga mau Lo pikir hidup susah itu gampang Ih ngeyel Udah deh ga usah sosokan bisa hidup susah Nih Tuh kan Malah gue diceramahin Dimarah-marahin lagi Sebenernya ikhlas ga sih ngasihnya Kalo ga ikhlas ga usah Ikhlas Tapi sebelum gue darah tinggi Mendingan lo ambil deh Yuk Dasar Tunggu deh usus goreng Tapi ini kan jus di pinggir jalan Ini pake airnya air apa? Dari kaki gunung apa? Bukan kaki gunung Fiji kan Ntar kalo airnya air mentah Terus gue sakit purut gue diari terus gue pingsan gimana Lepay Udah deh Gue tau kalo lo mau Musi banget sih Males gue ngomong sama lo Yaudah makasih ya Gue tau kok Lo perduli sama gue Mas Ketekannya dong mas Saya bermakan Bapak Bapak Ini buat Bapak Oh iya mas Makasih ya mas Semoga rezekinya makin lancar ya mas Amin Makan-makan ya pak Ya makasih mas Gue harus bisa gabiasain diri buat berhemat Gelu gue gampang buang-buang duit Karena gue tinggal pake kredit card Tapi sekarang Sekarang gue harus kerja Jadi gue gak boleh boros Bagaimana keadaan anak bapak udah membaik pak Sampai sekarang Yang Anak saya masih buta bun awam Apa pak remon gak coba pake cara operasi pak Atau mungkin bapak cari donor mata buat anak bapak Saya sudah melakukan itu bun awam Bahkan saya mengajak anak saya ke luar negeri Mencari dokter spesialis mata yang terbaik Tapi anak saya tidak mau melakukan itu Saya tidak tau kenapa Ya mungkin bagi anak saya Obat yang paling manjur itu adalah pacarnya anak saya Tapi pacarnya anak saya itu pergi gak tau kenapa Maka punya tanggung jawab Saya merasa terhina bun awam Dan saya berjanji saya akan menghancurkan hidupnya pacar anak saya Apa itu perlu pak remon Kalau pak remon melakukan itu Artinya pak remon masih ada dendam pak Dan saya yakin itu menyiksa pak remon kan Why not bun awam Demi kebahagiaan anak saya Bahkan perempuan yang didekati oleh pacar saya bun awam Saya ikut habisi bun awam Saya beri dia pelajaran Pak remon Saya gak setuju dengan apa yang pak remon lakukan pak Kenapa bun awam tidak setuju Kalau menurut saya itu wajar bun awam Anak saya adalah anak satu-satunya Dia satu-satunya Dan aku menyukai dia Iya saya yakin kalau pak remon itu Pak remon pasti cinta dan sayang sekali sama anak bapak Tapi apa harus pak Saya rasa gak bijaksana ya pak Kalau bapak itu mengikuti semua kemauan anak bapak Apa itu bisa mendewasakan anak bapak Apa itu bisa mendewasakan anak bapak Seharusnya pak remon itu mengajarkan anak bapak Untuk bisa ikhlas menerima apa yang terjadi pak Bapak dekati dia Sentuh hatinya pak Supaya dia bisa menerima keadaan Karena saya yakin ya pak Yang namanya kebahagiaan itu Kita bisa dapatkan kalau kita itu bisa ikhlas pak Bukan dengan cara kita harus memaksakan kehendak Merebut sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi hak kita Cuma bun awam yang berani protes soal semua yang sudah aku lakukan untuk Mel Tapi entah kenapa aku gak pernah bisa protes Karena ucapan bunawang memang ada benarnya Ya kali Masa sih Sekarang gue gak bisa makan makanan di restoran ini Padahal dulu Gue mau makan apa aja pasti gue bisa Kenapa muka lo kayak gitu? Laper Ya enggak lah khusus goreng Gak mungkin gue kelaperan Oh Kalau menurut aku sebaiknya sekarang kamu cari pangeran Kamu ajak dia untuk ngobrol dari hati ke hati Aku yakin kok pangeran pasti mau dengerin kamu Asal dia gak ngerasa kamu paksa dan kamu tekan Emang kamu ngelaku ini tuh waktu Rizky keluar dari rumah? Terus Apa dia balik ke rumah dengan kamu buat kayak gitu? Ya sekarang Rizky udah tinggal sama aku Dan hubungan kita makin membaik Walaupun aku ya harus rela untuk menurutin kemauannya dia Terus emangnya apa kemauan Rizky? Dia mau Aku sama kamu gak perlu Apalagi Hubungan kita lebih jauh lagi Oh iya Bunawang Yang masalah chat yang Bunawang tanyakan kepada saya Saya jujur Bunawang saya tidak tahu apa-apa masalah Masalah demo di kantornya Pak Alex yang gak tahu apa-apa mohon maaf Oh iya iya Pak Ya mungkin Pak Raymond gak terlibat ya Pak Itu tuh terjadi sebetulnya karena dampak di kantor Pak Alex itu Ada gosip kalau perusahaannya akan pahilit Pak Ya mungkin saja karena saya sudah menarik semua dari investasi saya di perusahaan Pak Alex Semuanya Maaf kenapa Pak Raymond harus melakukan itu Pak Sebenernya saya malas membicarakan ini Lagian Bunawang Tumben membicarakan ini Apa disuruh Pak Alex? Sudah Tak 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 Terima kasih.